Militer Korea Selatan mengatakan menemukan sebanyak 260 balon dari Korea Utara yang melayang melintasi zona demilitarisasi. Warga Korsel melaporkan melihat sejumlah kantong plastik berjatuhan dari langit. Militer Korsel mengirimkan regu anti teror senjata kimia dan biologi serta regu pencinak bom untuk mengantisipasi isi kantong plastik itu. Namun nyatanya isi kantong itu hanyalah sampah seperti puntung rokok, botol air plastik, kertas bekas dan sepatu serta benda-benda yang menyerupai kompos. Militer Korea Selatan mengatakan sampah tersebut dikeluarkan melalui pengatur waktu ketika balon mencapai wilayah udaranya. Tindakan Korea Utara ini jelas melanggar hukum internasional dan sangat mengancam keselamatan rakyat kami. Kami dengan tegas memperingatkan Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan yang tidak manusiawi dan vulgar, kata kantor kepala staf gabungan. Korea Utara mengakui sengaja mengirimkan balon berisi sampah dan berjanji akan mengirimkan lebih banyak lagi untuk menggunakan kebebasan berekspresi mereka. Di duga, aksi balon udara korut ini merupakan aksi balas dendam, karena sebelumnya sejumlah pembelot asal Korea Utara dan aktivis anti korut juga menerbangkan balon ke wilayahnya. Balon-balon para aktivis membawa alkitab mini, uang dolar, flash disk komputer yang berisi sinetron Korea Selatan. Bahkan, aktivis anti korut juga menyebarkan selebaran yang mencacimaki Kim Jong-un, ayahnya dan kakeknya. Para aktivis anti korut mengatakan, balon-balon ini membantu menghilangkan pengaburan informasi yang diterapkan Korea Utara terhadap rakyatnya. Korea Utara sangat tersinggung sehingga militernya menembakkan senjata anti pesawat untuk menembak jatuh balon plastik yang menuju ke utara. Sebenarnya, pada 2021, Korea Selatan juga sudah membuat undang-undang agar warganya tidak mengirimkan apapun ke wilayah Korea Utara untuk menghindari provokasi. Namun, pada 2023, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan undang-undang tersebut karena dianggap melanggar kebebasan berpendapat. Terima kasih telah menonton!